Foto Makro Hanya dengan menggunakan kamera ponsel atau gawai Anda Tentunya tak semua ponsel punya fitur lensa makro Tetapi jangan khawatir karena On The Spot punya tips dan info spesial untuk Anda Berikut adalah cara paling mudah untuk membuat lensa makro, yaitu dengan air Caranya, cilupkan jari Anda ke dalam air, buatlah tetesan kecil tepat di kamera ponsel Anda Ingat, sedikit saja ya pemirsa, jangan sampai nanti ponselnya basah semua Setelahnya, Anda bisa memfoto dengan jarak dekat seperti ini Wah, simpel dan keren sekali kan pemirsa? Anda suka mendor ulang sampah plastik? Taukah Anda jika botol plastik bekas bisa menjadi lensa makro untuk ponsel? Siapkan botolnya, lalu buatlah dua pola lingkaran seperti tutup botol dan gunting mengikuti pola lingkaran Tempelkan dengan lem secara melingkar, lalu rendam lensa plastik ke dalam air hangat Rekatkan lensa plastik dengan tutup botol yang sudah dilubangi Dan seperti ini hasilnya Ciamikan, mudah dan murah Anda pun bisa berkreasi Siapa nih yang dulu suka iseng mainan laser? Mungkin sebagian dari Anda masih punya laser tak terpakai Jangan dibuang ya, karena Anda bisa mendapatkan lensa makro canggih loh Bagaimana caranya? Sudah menyiapkan laser? Buka beberapa bagian laser untuk mendapatkan lensa kecil di dalamnya Pastikan Anda berada di meja atau sesuatu yang datarnya pemirsa Karena lensanya sangat kecil dan risikan jatuh Jika sudah, kaitkan lensa dengan bobi pin Lalu tempel lensa ke kamera ponsel Anda Taraaa! Anda bisa memfoto objek 100 kali lebih dekat loh Amazing! Selain laser, Anda juga bisa memanfaatkan senter kecil seperti ini Jika diperhatikan, senter memiliki lensa cembung di bagian depan Lepaskan lensa dari senter, lalu tempelkan ke kamera Anda dengan bantuan 2 karet gelang Hasilnya, Anda bisa mendapat efek zoom berkali-kali lipat Wah, gak nyangka ya? Hasil foto keren bidikan Anda diambil hanya menggunakan kamera ponsel Hehehe Kalau lensa makro yang satu ini sih cukup bermodal ya Yakni, menggunakan kacamata virtual reality Atau biasa kita kenal VR Anda punya kacamata VR tak terpakai? Kalau punya, Anda bisa mendapatkan efek lensa makro layaknya kamera DSLR Ambil lensa di dalam VR Bersihkan lensa, lalu tempel dengan tutup botol yang sudah dilubangi Rekatkan lensa buatan ke kamera Jangan lupa tempel ke casing ya pemirsa Jangan langsung ke bodi ponsel Nah, lihat nih hasilnya Seperti foto pake kamera pro kan pemirsa? Coba tengok koleksi Anda Apakah masih tersimpan kamera jadul rusak dan tak terpakai? Eits, jangan langsung dibuang ya pemirsa Karena kamera old school ini bisa jadi sesuatu Bagaimana caranya? Cukup bongkar lensa jadul Anda Hingga mendapatkan lensa-lensa kecil di dalamnya Anda bisa menempelkan lensa ke tangkai kayu Lalu rekatkan pada kamera ponsel Mudah sekali bukan? Siapa sangka barang bekas bisa jadi berguna seperti ini Selamat mencoba!